Pemirsa setelah mengetahui tips selalu menjaga penampilan dari Syahrini, sekarang kita ke cerita Prilly Lakuntosina. Walaupun sudah menjadi artis terkenal, tapi Prilly tetap bahagia makan bareng para sahabat lamanya. Bahkan Prilly juga bersedia nih untuk menjadi pelayan bagi mereka. Sekalipun sudah menjadi bintang televisi dan layar lebar, Prilly Lakuntosina tetap asik nongkrong dengan teman-temannya yang bukan dari kalangan artis. Artis berusia 21 tahun ini malah bersedia menjadi pelayan bagi pengunjung restoran yang hendak menyantap makan siang. Pengalamannya itu terekam dalam vlog pribadi Prilly. Hai semuanya, sekarang aku udah di Rono juga sudah lihat. Aku hari ini jadi pelayan, melayani semua yang datang. Nah ini aku gak tau di Instagram, karena aku pengen kejutan aja lah, pengen kejutan buat semua yang udah datang di hari pertama. So, aku gak tau sih, aku akan langsung bekerja dulu, tapi cari kita terus di coaching. Lelah mondar-mandir menjadi pelayan, Prilly pun ingin beristirahat. Para sahabat datang tepat waktu, hingga akhirnya bisa menemani Prilly makan siang. Lelah mondar. Yay kedatangan Raja Minyak. Lu kangen ya? Lu kangen? Kok lu kangen? 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 Baik! Hai, cabernya? Hai! Yang kepedesan Sekarang cobain yang sambal kecomrang Gimana ya? Gue suka banget kecomrang, gila Kecomrang tuh bunga Gimana? Enak banget Kegiatan Prili menjadi pelayan Dan juga kegiatan makan bareng para sahabat Di sebuah kedai makan Terbilang sebagai aktivitas yang sederhana Bagi seorang artis seperti Prili Namun Prili tetap bahagia Karena bisa menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat Di sela-sela kegiatannya yang padat Pokoknya makasih banget Senang banget didukung juga sama sahabat-sahabat Tiba-tiba tadi Vicky sama Indah datang Vicky itu sahabat aku dari TK Which is kita kenal dari kecil Dari aku ingusan Dan Indah kenal aku dari SMA Jadi aku sama Vicky berarti udah sahabatan 18 tahun Sama Indah udah sekitar 3 tahunan Terus tadi mereka datang ngeliatin aku Jadi seneng banget Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!